Intro Nanti dulu, kita sampai dulu pemerintah dunia kita Udah mau dorong-dorong aja Halo sampai dunia kita, jumpa lagi bersama program Budia Kita Produksi BOE Washington DC bersama kami berdua Saya Kartik Altaviana Dan saya Vici by the line Tentunya kali ini kami berada di kawasan Maryland Soccerplex yang terletak di negara bagian Maryland Kita mau ngapain disini? Kita mau jogging! Loh, let's go! Eh kok jogging? Ini kan lapangan bola, kita harusnya main bola dong Iya, gimana kok jogging dulu pemanasan? Alasan, ngeles ini soalnya ga bisa main bola pemirsa Tauan banget bukanya kayaknya ga bisa main bola Bisa, dikit Kayaknya Vici ga usah main bola, ga usah lari, dia yoga aja deh Ya karena kayaknya kebanyakan stres pemirsa Raja, ngejek nih ya ngejek Oh emang kalo yoga bisa gitu nenangin stres? Iya bisa nenangin stres, bisa relax Salah satunya ada nih di sekolah dasar di negara bagian Maryland Ini terbukti ya ada kelas yoga untuk anak-anak sekolah dasar terbukti bisa membantu Meskipun perlahan tapi pasti ya untuk membantu anak-anak ini mengatasi masalah mereka Pertama siswa mengerjakan PR Lalu mereka duduk bersama untuk meditasi dan yoga dipimpin anak 9 tahun ini Latihan pernapasan Breathe of Fire adalah favoritnya Kegiatan ini diselenggarakan Yayasan Holistic Life Foundation untuk membantu anak-anak menghadapi masalah sehari-hari Ini seperti sekelan serius di sekolah dasar di sekolah dasar Di sekolah dasar di sekolah dasar Mereka tidak tahu bagaimana cara menjelaskan konflik dengan baik That's why so much violence And you know, abuse And you know, I see In us teaching these kids meditation Giving them these Tools to self-regulate That it's gonna change I guess the social construct And the dynamic of You know, the way the inner city works and is thought of I guess Latihan yoga ini berlangsung di SD Robert Coleman di Baltimore, Maryland Menurut Tyrone yang sudah ikut selama 2 tahun Yoga dan meditasi sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari Bahkan sekarang ia mengajar yoga Well, it helps me like when I wake up and I get ready for school I do the sunrise because I was told that when you do the sunrise It helps you like when you confused and it helps you wake up and when you go to school you have a good day Program ini dicanangkan oleh sang kepala sekolah Awalnya ia memasukkan siswa nakal ke dalam kelas yoga sebagai alternatif memberi hukuman Lalu ia melihat perbaikan perilaku pada peserta While the boys got in the program Their behavior didn't change overnight But I could see over time That they learn how to instead of using their fist to resolve Different situations that they started with the breathing techniques They begin to talk about their problems Instead of reacting like they used to So, I said it must be something really good about this program If it could change them Kini ada rencana menambah kelas yoga di SD Coleman Dan Ibu Carlylian berharap sekolah lain akan mengikuti jejak mereka Dari Baltimore, Maryland, tema VOA Eh kamu ngapain sih? Eh! Lagi yoga Kenapa yoga? Soalnya pusing menghadapi kamu Stress Oh ngejek nih Stress Kamu ngejek jadinya pengen bales ya? Ngambak, ngambak Ngambak Eh ngomong-ngomong biar kamu gak ngambak nih Apa? Aku mau kasih tunjuk kamu Ini adalah baju-baju para atlet terkenalnya Washington DC Who cares? Ini loh Namanya ada Mia Ham Ini salah satu pemain bola perempuan yang bagus banget Oh terkenal Terkenal Belajar nih jadinya Jangan ngambak lagi dong Kalau masih ngambak kamu ke Afrika aja sana? Iya nih ke Afrika aja boleh Habis kayaknya kalau di Afrika enak Kalau main golf gratis Ah beneran gratis? Apalagi buat anak-anak gitu Kan kali-kali aja bisa jadi pemain golf profesional gitu Di hari yang cerah ini Setiap pemain golf di lapangan ini berharap menang Karena kemenangan dalam turnamen golf amatir terbesar di Afrika Selatan ini Akan memuluskan karir profesional mereka Negara ini telah melahirkan banyak pemain golf profesional unggulan Dan di Afrika Selatan program pencarian dan pengembangan pemain golf tidak mempedulikan latar belakang sosial Di kota Soweto misalnya Anak-anak mantan pesepak bola ini bisa beralih menjadi calon pegolf profesional Berkat Dewan Pengembangan Olahraga Golf Afrika Selatan Setiap hari setelah sekolah mereka berlatih secara gratis di lapangan ini Lengkap dengan pelatih Jika ada yang berbakat mereka boleh berlatih di lapangan golf umum Dan yang terbaik bisa mengikuti berbagai turnamen nasional Golf bukan sekedar olahraga Pengembangan golf sangat berbeda dengan kehidupan sendiri Mengajar mereka etiket, mengajar mereka berharga, mengajar mereka honest Dan yang paling penting, mengajar mereka dari perjalanan Dan melakukan sesuatu yang menarik Yang mereka bisa mencari ketika mereka menjadi anak Jika ada yang tidak lanjut menjadi atlet profesional Tetap ada manfaatnya Dalam asosiasi golf Afrika Selatan, seperempat pemain juniornya melanjutkan karir sebagai pemain profesional dalam 3 tahun Tak diragukan lagi, golf menjanjikan masa depan cerah di negara ini Dari Johannesburg Afrika Selatan, Tim VOA Jadi sekarang kamu mau jadi pegolf? Iya kayaknya Eh tuh ini jadi pemain sepak bola kayak gini aja Keren juga sih Kalo ada foto, kali-kali aja rendang disini di tengah Siapa tau foto kamu terpampang disini Tapi yang jelas kita masuk ke dalam aja mendingan Karena mumpung kita sekarang lagi ada di Maryland Soccerplex Di dalam banyak banget Ini ada lapangan bola juga Sekalian latihan bola, kali-kali aja kan Bisa jadi salah satu pemain terkenal DC Yuk sahabat dunia kita Makanya jangan kemana-mana ya Kita akan kembali setelah yang satu ini Sampai jumpa